Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. IHSG hari ini ada koreksi ya, 0,61% close di 7295. Kita melihat IHSG ini dia akan mulai sideways dan foreign flow-nya hari ini memang cukup turun guys ya. Yang berarti ini menandakan investor asing sudah mulai melakukan profit taking, terutama di saham-saham big banks ya. Hari ini saham-saham sektor perbankan rata-rata mengalami penurunan. Ya, seperti BBRI hari ini turun 2% ya, lalu ada BBTN juga turun 1,68%. Yang lainnya turun 0, sekian persen ya guys ya. Sedangkan untuk BNGA hari ini turun 3%an. Nah, jadi untuk saham-saham perbankan ya, sebentar lagi kan akan bagi dividen ini adalah kesempatan ya buat teman-teman bisa membeli saham perbankan di harga yang lebih murah. Nanti akan coba kita bahas juga. Nah, pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham yang komoditasnya sedang merangkak naik ya guys. Yaitu saham-saham di sektor nickel dan hari ini saham-saham nickel saya lihat sih cukup menarik kenaikannya guys ya. Langsung saja kita lihat untuk harga nickel. Mulai merangkak naik ya dari 15.600 USD per ton ya guys ya. Ini mulai naik ke 17.166 USD per ton. Jadi, naik ya guys ya dari 15.000 USD ke 17.000 USD per tonnya. Nah, ini menjadi katalis yang sangat positif guys. Terutama untuk saham-saham pertambangan nickel. Karena teman-teman tahu ketika harga nickel turun, ini pertambangan di Australia bahkan sampai tutup ya guys ya. Karena mereka ya susah untuk mendapatkan keuntungan kalau misalkan harga nickelnya turun gitu guys. Jadi, ini adalah sebenarnya kesempatan ya untuk saham-saham nickel bisa terbang lah ya di tahun 2024 ini. Oke guys, langsung saja kita ke saham yang pertama ada saham Antam. Untuk Antam ya, kita lihat hari ini ada kenaikan yang cukup bagus, naik 3,33%. Loss di 1550 ya. Nah, di sini ada higher low ya guys ya di 1465. Sorry guys, 1470 ya. 1470 di sini ada higher low dan mungkin ya ini sudah menutup gap ya guys ya. Sudah menutup gap. Jadi, untuk Antam, teman-teman kalau misalkan mau speculative buy ya di bawah 1.600 ini sebenarnya masih bisa. Kalau misalkan memang di hari Senin nanti Antamnya lanjut naik ya guys ya. Jadi, kalau misalkan Antamnya lanjut naik ya teman-teman beli di bawah 1.600 ini masih oke lah ya guys ya. Jadi, dia akan mengetes nih level psikologis di 1.600. Jadi, beli under 1.600 saya rasa menarik ya untuk saham Antam. Kita lihat volume transaksi hari ini juga ada kenaikan dibandingkan volume transaksi kemarin ya guys ya. Dan di sini, dari Broxum ya, kita juga bisa melihat bahwa ada big akum untuk top 5-nya. Yaitu dari ZPK, ZDX, CCLG, dan juga KK. Apakah investor asing sudah mulai melirik saham-saham nickel? Yang jelas, saya fokusnya sih beli saham bagus di harga murah. Belilah saham bagus di harga murah dan juga rutin bagi dividen ya guys ya. Jadi, ya kalau saya pribadi sih untuk sektor apapun, pasti saya akan cari saham-saham yang rutin bagi dividen. Dan untuk investasi jangka panjang ya tentunya poin pentingnya itu. Tapi kalau misalkan saham yang naiknya bagus, Kak, tapi nggak bagi dividen, gimana nih? Apakah beli atau tidak? Ya kalau misalkan sahamnya menarik ya, dari akumulasinya menarik, lalu dari sentimennya juga bagus gitu ya, ya beli aja nggak apa-apa. Nah, tapi tetap harus ada strategi ya untuk exitnya. Entah itu take profit atau cut loss, tentunya kalau misalkan memang sahamnya tidak cocok untuk investasi jangka panjang, hanya, ibaratnya naiknya itu hanya karena sentimen bagus, ya teman-teman beli aja. Nanti kalau misalkan udah naik, ya take profit, seperti itu. Tapi untuk saham-saham yang rutin bagi dividen ya guys ya, seperti Antam dan lain-lain, ini sebenarnya cocok untuk investasi jangka panjang, jadi teman-teman yang masih floating loss di saham Antam, jangan ragu ya untuk melakukan averaging down ya guys ya, karena semakin teman-teman averaging down, average yang teman-teman miliki semakin rendah, dan nanti jumlah lot yang teman-teman miliki itu akan semakin banyak. Dan ketika bagi dividen, pastinya sobat investor akan dapat dividen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu guys ya, jadi untuk Antam ini sangat menarik ya, hari ini ada kenaikan yang cukup bagus, langsung saja kita cek ya untuk Antam. Kita cek Antam hari ini forennya seperti apa nih? Hari ini ada inflow asing guys ya, value-nya 8,7 miliar, volume-nya hari ini 57.382 lot ya, jadi meskipun kemarin ada distribusi guys ya, tapi oke lah, yang penting hari ini ada akumulasi, dan semoga saja hari Senin nanti lanjut akumulasi ya, agar saham Antam ini bisa lanjut naik guys ya, karena Antam kan ini sudah turun lumayan cukup dalam guys, jadi kalau misalkan kita beli misalkan ya di bawah 1.600 ya, ini ketika dia naik misalkan ke 2.000 ataupun lebih ya, ini kita bisa dapat profit yang lumayan cukup besar gitu guys ya, targetnya masih jauh untuk Antam. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual-beli saham, dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita lanjut guys ya, ke saham yang kedua, ada saham INKO, ya tentunya INKO ini kita bahas juga. INKO sebentar lagi akan selesai divestasinya, dan pemerintah akan menjadi pemegang saham yang cukup mayoritas gitu guys ya, sekitar 30%-an lebih, dan tentunya menjadi pengendali dari saham INKO ini ya guys. Jadi, hari ini INKO ada kenaikan 1,54%, close di 3.950, untuk speculative buy ya, di bawah level 4.100, ini masih oke, dan kalau misalkan di sini nanti ada kenaikan tembus 4.100, terkonfirmasi INKO bisa saja naik ya, karena di sini sudah terlihat adanya double bottom seperti itu. Jadi, INKO juga menarik, dan kita lihat ya laporan keuangannya juga cukup bagus, tinggal nanti ya keputusan dari BUMN atau main ID, apakah INKO akan bagi dividen besar atau tidak. Apakah dividennya masih terbilang kecil atau akan dinaikkan, itu kan tergantung dari pengendali perusahaan gitu guys ya. Nah, jadi kita akan tunggu saja RUPS-nya nanti ya. Tapi untuk INKO, kalau misalkan memang harga nikalnya naik, ini akan terdampak sangat positif. Kita lihat hari ini broxumnya ada normal akumulasi nih, dari NILG, KZPD, YU, dan juga BK. Langsung saja kita cek ya untuk INKO-nya. Waduh, loading guys, sorry guys ya, karena kalau mau hujan sih biasanya ya agak lemot gitu ya. Kita lanjut aja dulu guys ya, nanti kita akan coba lihat guys untuk akumulasi distribusinya ya. Untuk INKO sih ada normal akumulation. Kita lanjut ke United Tractors ya, untuk UNTR hari ini ada penurunan 1,41% close di 22.800. Kenapa kok bahas UNTR kan? UNTR kan salam batu bara gitu ya. UNTR ini bisnisnya sangat terdiversifikasi. Jadi, UNTR juga punya tambang nikel gitu guys ya. Ibaratnya gini, UNTR itu dia pendapatan full year 2003 ya, untuk full year-nya, untuk kinerja dan laba bersihnya itu diproyeksikan akan sedikit turun gitu guys ya. Karena bisnisnya kan banyak terdiversifikasi. Jadi, laba bersihnya itu stabil dibandingkan dengan salam-salam batu bara lainnya gitu guys ya. Jadi, UNTR ini karena dia punya tambang nikel, otomatis ketika harga nikelnya naik, UNTR juga akan sangat diuntungkan. Karena di tahun lalu, UNTR sudah jorjoran atau gencar untuk melakukan akuisisi terhadap tambang nikel, seperti itu. Ya, meskipun hari ini ya, UNTR ada turun ya, 1,41% ke 22.800. Ada big distribution ya, dari asing ya, AKBKZP, LGAI, ini ada distribusi. Tapi, it's okay. Semakin murah nanti UNTR-nya turun ya, semakin murah harganya, teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Dan, ketika nanti bagi dividen, otomatis yield dividen yang akan teman-teman dapatkan itu lebih besar dibandingkan harga saat ini. Kita tunggu ya, untuk UNTR ini, kalau misalkan dia tembus support terdekat di 22.500. Ya, kalau misalkan dia tembus di bawah 22.500, teman-teman tunggu dulu aja. Lalu, tunggu di area ini guys ya, level psikologis di 22.000. Kalau masih tembus juga, ya kalau masih tembus di bawah 22.000, itu teman-teman sudah dapat harga murah nih. Ya, 21.000 itu sudah lumayan menarik lah guys ya, untuk akumulasi di saham UNTR. Jadi, United Tractors menarik ya, meskipun hari ini ada distribusi, biarin dulu aja, kita wet and see dulu. Kita lanjut ke saham Harum ya, untuk Harum Energy, hari ini malah ada big akumulasi. Harum ini juga salah satu saham yang dia downtrend ya, turunnya lumayan cukup dalam. Ya, teman-teman perhatikan juga di sini sudah mulai sideways kembali. Sempat turun ke level terendah di 1075 guys ya, lalu ada rebound ya, di sini pelan-pelan rebound, ada tanda-tanda bullish reversal. Jadi, hari ini ada kenaikan 1,24% ke level 1225, ya untuk Harum Energy. Kita lihat broxumnya ada big akumulasi, ya meskipun candle-nya merah, volume-nya merah, tapi ternyata ada akumulasi nih, tanggal hari ini guys ya, tanggal 23. Dari OD, YU, CC, TP, ya lalu ada retail juga di sini, ada XL, hari ini melakukan akumulasi terhadap saham Harum Energy. Jadi, Harum sebenarnya sudah cukup menarik, tapi lebih baik teman-teman tunggu rilisnya laporan keuangan kuartal 4, 2023 ya. Terutuk Harum dan juga Antam, ya karena Inko itu sudah keluar ya, jadi Harum, Antam, UNTR, teman-teman tunggu dulu ya untuk rilis laporan keuangan. Dan siapa tahu laba bersihnya turun dalam, ya harga sahamnya ini bisa malah turun lagi guys ya. Jadi, santai dulu aja. Kita wait and see dulu guys ya. Santai dulu lah, ngopi-ngopi dulu ya. Kita ngudut-ngudut dulu gitu guys, ya ngerokok dulu. Santai guys ya, di saham itu santai, yang penting teman-teman punya spare cash ya, untuk beli saham bagus di harga murah. Kita lanjut ke saham NCKL. NCKL ini katanya sih akan write issue ya, nanti kita coba cek lah ya untuk write issue-nya. NCKL kemarin naik 10%, hari ini lanjut naik 5%, jadi NCKL ini sangat menarik ya, terutama kita melihat juga di sini, memang sudah ada tanda-tanda pulisi persal, dia tertahan di support yang cukup kuat di 770 ya guys ya, 770, dan meskipun ya sempat turun ke 760. Jadi ada dua support di sini guys ya, tapi dia tertahan kok ya, di support 760, 770, ya ini tertahan di support dan bisa di bond, seperti itu. Kita lihat volume transaksinya juga bagus ya, meskipun hari ini terpantau, ada small distribution dari ZP dan juga BK, tapi AZ, AC, NI, dan juga AI di sini masih terpantau, melakukan akumulasi yang sebenarnya menarik gitu guys ya. close dulu deh guys ya, nggak apa-apa ya, kita close dulu ya. Kita cek lagi nanti lah ya, untuk akumulasi distribusinya, saya rasa dari bandar detektor pun ini cukup ya, dari broxumnya pun cukup lah ya. Kita lanjut ke saham MBMA, untuk MBMA hari ini ada penurunan 0,75%, close di 660 guys ya, untuk MBMA kemarin kan sempat naik ya, 4%-an hari ini ada penurunan tipis, koreksi tipis, dan di sini MBMA masih dalam fase sideways. Ya, tertahan di support 600 dan juga 615 ya, untuk saham MBMA. Menarik ya guys ya, masih menarik nih untuk melakukan akumulasi, kalau misalkan dia masih ada swing low ya, masih turun lagi ke level 640-an, nah teman-teman bisa spekulatif buy ya, di 640 ya, kalau misalkan turun lagi ke 615, atau level psikologis di level 600 ya, untuk MBMA. Ini untuk swing aja, untuk swing dan juga trend following menarik ya guys ya, untuk MBMA ini, karena MBMA itu kan dia sempat naik juga gitu guys, jadi dia sempat sideways, selalu naik. Ini kemungkinan ada di stage 2, oh sorry, stage 1. Stage 1-nya dia lagi sideways, ini adalah kesempatan sebenarnya untuk melakukan akumulasi. Untuk saham MBMA, di stage 1 dia sideways, nanti kemungkinan bisa naik lagi. Seperti itu guys ya, untuk MBMA juga menarik. Tapi ya karena saham-saham yang tidak bagi dividen, makanya saya strateginya sih untuk trend following aja, untuk speculative buy di area swing low, dan kalau misalkan naik, nanti ya teman-teman take profit aja. kita lanjut ke saham NICE, ya di Kartiko Pratama ini adalah saham IPO yang baru IPO di 9 Januari 2024, ini adalah saham yang ada di sektor nickel juga, dan menarik guys ya, untuk NICE ini, dia ada akuisisi ya, dia akuisisi juga oleh perusahaan Korea, kalau nggak salah ya perusahaan Korea. Jadi gini guys, NICE itu ketika dia IPO, kalau nggak salah itu ada divestasi. Ada divestasi, jadi, ya waktu itu saya ikut IPO-nya aja sih ya, jadi nggak di hold lama-lama gitu, karena, ya memang NICE ini ada divestasi dari pemiliknya, tapi, karena ada berita ya, mengenai akuisisi oleh perusahaan Korea tersebut, makanya NICE ini menjadi menarik gitu guys ya, masa depannya maksudnya lumayan cukup menarik lah ya, meskipun belum terbukti bagi dividen. Jadi, kita perhatikan ya, sejak tanggal 19 Februari sudah ada tanda-tanda budisi persal, di tanggal 20 bahkan naik 15%, ini mulai sideways ya, tertahan di support 575, lalu, NICE hari ini ada naik ya, 5,74%, close di 6,45. Jadi, NICE ini menarik guys ya, semoga bisa lanjut uptrend, dan ini untuk trend following aja, untuk swing trading, trend following, sampai dia terbukti bagi dividen gitu guys ya, bisa bagi dividen, dan kinerjanya bagus, ya untuk hold jangka panjang gak masalah, tapi selama dia belum bagi dividen, ya strateginya untuk trading jangka menengah aja, atau trading jangka pendek juga gak masalah ya, tergantung teman-teman aja. Jadi, hari ini, NICE ya, ada small accumulation dari NI dan juga AK, ya menarik nih guys, untuk akumulasi AK, 17.200 lot, sedangkan NI 81.200 lot, menarik guys ya, untuk NICE. Kita lanjut ke saham SMGA. SMGA. SMGA ini adalah saham IPO juga ya, jadi saham IPO-nya lumayan cukup banyak guys ya, di Februari kemarin ya, kalau gak salah Januari-Februari itu banyak saham IPO. SMGA ini adalah anak usaha dari SGER, ya guys ya, Sumber Global Energy TBK. jadi ini adalah sumber mineral global abadi TBK, ini adalah perusahaan trader, ya guys ya, perusahaan trader jual beli komoditas, batu bara dan juga nikel. Jadi, ketika harga nikelnya ada kenaikan, ini menjadi sentimen yang juga positif untuk SMGA. Sempat naik di 13 Februari ya, naik, sorry guys, ini malah turun, tapi dia naik ya, dari area 61 gitu ya, maksud saya naik dari area 61, tapi kalau dari area close sebelumnya memang ada turun gitu ya. Tapi hari ini juga naik ya, hari ini naiknya lumayan cukup bagus, 18,82%, close di 101 per lembar saham. Ini juga untuk trading jangka pendek, jangka menengah aja ya, belum layak lah untuk investasi jangka panjang seperti itu. Oke guys, jadi disclaimer on guys ya, saham-saham yang untuk trading, teman-teman harus sesuaikan strateginya ya. Kita lihat hari ini ada normal distribution dari PO, RO, AH, YB, dan juga CP. Sedangkan retailnya ini rata-rata akumulasi. YP akumulasi, XC akumulasi, AO, XL juga akumulasi. Oke guys, jadi menarik ya untuk saham-saham nikel guys ya, kita akan coba pantau terus saham-saham nikel, dan semoga saja ada peluang cuan untuk kita yang masuk ya, dan ibaratnya memperhatikan saham-saham nikel, dan juga investasi di saham nikel. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel IQ Saham. Jika ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!